Sejumlah saksi yang merupakan orang-orang di lingkungan rumah Verdi Sambo sudutkan almarhum Brigadir J atau Yosua di persidangan. Kesaksian yang disampaikan termasuk kegemaran Yosua ke tempat hiburan malam hingga sifat temperamental. Hal tersebut keluar dari mulut-mulut saksi di lingkaran rumah Verdi Sambo, mulai dari asisten rumah tangga, security, hingga para ajudannya. Damson sang security mengungkap hobi Yosua berpergian ke tempat hiburan malam, di mana hal tersebut diamini oleh ajudan Daden dan azan Romer. Damson menyebut ada seorang perempuan yang biasa menjadi teman Yosua di lokasi hiburan malam tersebut. Ia juga mengatakan bahwa Yosua atau Brigadir J bisa habiskan uang 5 juta hingga 15 juta dalam semalam. Susi sang ART mengatakan bahwa Yosua memiliki sifat temperamental atau pemarah. Hal tersebut juga yang disampaikan oleh Damson. Menyikap hal-hal tersebut ahli psikologi forensik Reza Intragiri Amril menyebut harusnya kesaksian diimbangi sifat-sifat positif Yosua. Saudara saksi pernah pergi dengan Yosua malam hari, kegiatan malam, ke tempat hiburan malam. Tadi disebut saudara saksi Romer, ada Holy Wings. Pernah saudara saksi kesana bersama saudara Yosua? Siap, pernah pak. Pernah? Pernah. Kemana? Di daerah Kemang, pak. Kemang? Siap. Apa? Holy Wings? Brexit, pak. Brexit. Siap. Brexit. Ngapain disana, saudara saksi? Bisa jelaskan apa aktivitasnya disana? Itu baru kami bergabung, pak. Sekitar tiga bulan atau empat bulan setelah bergabung, saya diajak ke Brexit itu, pak. Ke Brexit. Siap. Berapa orang waktu itu pergi ke sini? Saya ingat saya sama almarhum Yosua saja, pak. Hanya berdua waktu itu? Ngapain disana? Waktu itu katanya ada kawan almarhum, pak, disitu menjamu dari Jambi, kalau tidak salah, pak. Kawan? Kawan dari Jambi, pak. Kawan dari Jambi. Siap. Mau menemui kawannya dari Jambi, bertemunya di Brexit pada waktu itu? Siap. Ketemu sama kawannya? Ketemu, pak. Ketemu. Terus, apa aktivitasnya disana? Ya, ngobrol, pak, sama... Ngobrol. Sambil minum juga? Siap. Selain minum, ada kegiatan minum-minuman? Ini alkohol, ya? Siap. Selain minuman, ada aktivitas lain disana? Siap. Pernah, pak. Pernah, saudara, bisa jelaskan gak? Ceritakan apa yang disana gitu? Untuk yang, pertama kali saya pernah di Brexit itu diajak. Terus kemudian, saya juga pernah diminta sama almarhum untuk jemput di salah satu kosan di Cipete, pak. Teman almarhum untuk jemput di Cipete, salah satu kosan, pak. Tahu namanya, temannya? Saya tidak ingat, pak, namanya. Pernah diajak dan bersama Joshua ke tempat hukuran malam? Siap, sering diajak. Sering itu, sekali seminggu atau sekali sebulan atau seperti apa? Kadang, setiap malam minggu diajak. Itu kemana, saudara, sakit? Kita ke Brexit. Brexit di mana? Di Kemang. Biasanya pergi jam berapa? Jadi kalau kita pergi itu biasanya kalau kita tunggu ibu atau bapak sudah tidur baru beliau ajak, Ayo mandi, kemana, bang? Udah, kita tenangin otak dulu, katanya. Kemana, bang? Udah, tinggal ikut aja. Itu yang bayar siapa? Om Joshua, bang. Om Joshua. Berapa kira-kira, dari yang saudara saksi ketahui, berapa satu malam itu membayar untuk ke Brexit Kemang? Pernah habis paling besar itu bisa sampai 15 jutaan. 15 jutaan paling besar? Siap. Kalau paling kecilnya kira-kira berapa? Palingan, 5 jutaan. Oh, 5 jutaan ya? Siap. Waktu di Brexit Kemang, saudara mengetahui nggak ada nama lain dari saudara Joshua? Siap. Jadi kalau di Brexit itu biasanya ada abang-abang lain yang muncul kayak Alphonse atau Om Yogi termasuk terdakwa Richard terus Om Sadam. Mereka datang tiba-tiba, terus ada satu perempuan yang biasa bersama Om Joshua. Lepas tidak ada tugas, apakah pernah beraktifitas bersama dengan saudara Joshua? Jarang Pak. Jarang, tapi pernah? Pernah Pak. Aktifitasnya apa biasanya kalau bersama saudara Joshua di luar tugas? Ngobrol-ngobrol saja Pak di depan Saguling. Di depan Saguling? Ya Pak. Kalau selain di Saguling, di Duren Tiga dan di Rumah Bangka, apakah saudara saksi pernah pergi dengan saudara Joshua? Nggak pernah Pak. Nggak pernah ya? Ya Pak. Apakah saudara saksi pernah mengetahui atau mendapat informasi bahwa saudara Joshua pernah berpergian ke tempat hiburan malam? Atau aktivitas kayak tanya dengan hiburan malam? Cuma mendengar saja Pak. Mendengar dari siapa saudara saksi mendengar? Dari cerita-cerita ades yang lama Pak. Ades yang lama siapa itu namanya? Yang lain Pak pada cerita Pak. Siapa saudara saksi sebutkan? ART ada Damson Pak. Udah itu aja Pak. Damson. Lainnya Damson? Udah itu aja Pak yang sering saya teman di ngobrol Pak. Apa yang diceritakan? Menceritakan itu Pak. Itu-itu apa? Ketempat hiburan gitu aja Pak. Ketempat hiburan. Biasanya ketempat hiburannya kemana? Kami taunya lah. Biasanya Holy Wings Pak. Holy Wings? Iya Pak. Biasanya Holy Wings. Kalau ke Brexit juga pernah dengar? Ketempat hiburan ke Brexit? Dengar doang Pak. Bagaimana? Dengar doang Pak. Dengar doang. Pernah juga ya mendapat informasi bahwa saudara J pernah ke Brexit, pernah ke Holy Wings gitu ya? Iya Pak. Baik. Saya lanjutkan. Kalau saudara saksi sendiri, oh tadi tidak pernah menemani ya? Iya Pak. Bagi kesana ya? Saudara saksi, saya ingin bertanya tentang interaksi saudara saksi dengan saudara Joshua. Di pemeriksaan Apsifor halaman 39, saudara pernah menjelaskan, ini saya konfirmasi ya, pernah menjelaskan pada psikolog forensik tentang karakter Joshua. Bisakah saudara jelaskan? Iya Pak. Jadi kalau untuk karakter om Joshua itu, orangnya itu kadang-kadang temperament. Dia kadang-kadang kalau saya lagi duduk di depan rumah, dia datang kayak marah-marah sendiri gitu. Terus saya tanya, ada apa lojo? Kan saya panggil namanya lojo. Ada apa lojo? Tapi dia tidak omong apa-apa, dia langsung masuk ke dalam lagi. Tidak ada bicara apa-apa. Kadang kalau saya duduk di situ, dia langsung pukul tempat duduk di situ. Pukul langsung, pergi. Saya tidak tahu menaut. Ada masalah apa, saya tidak tahu. Saudara pernah dipukul atau ada kekerasan dari saudara Joshua? Siap, tidak ada. Tidak pernah ya? Siap, tidak pernah. Lebih ke temparan mental dan beberapa perbuatan yang tadi ya. Siap. Di sini saudara juga menyebutkan ada perubahan sikap sejak menjadi karungga. Karungga itu apa, saudara-saudara? Siap, kalau karungga itu kepala rumah tangga. Jadi dia yang memimpin untuk kita yang ART dan ADC. Jadi untuk segala tanggung jawab itu, kita keperluan semua kita serahkan ke Om Joshua. Kita tanya ke Om Joshua. Perubahan sikap seperti apa dalam diri karungga? Ya, Om Joshua lebih kayak menguasa, lebih kayak pemimpin gitu. Dia lebih beda. Ya kan biasanya di Jakarta. Kalau Joshua sendiri, gimana sih sifat-sifatnya Joshua? Kalau menurut saudara? Kalau menurut saya, dia suka marah-marah gitu kan. Apa sih namanya? Tempera mental. Terus apa? Kalau saya minta tolong untuk anuin belanjaan, dia selalu menunda gitu kan. Terus kalau dipanggil ibu, selalu lama. Terus kadang ngedumel gitu. Apa sih, Bi? Apa lagi gitu? Oh, maaf dicariin ibu. Sering ngedumel? Dengan yang lain-lain juga seperti itu? Kalau seperti saya, saya tidak tahu kok yang...